Hehehehe Oke yuk Yuuu my friend Kali ini gue mau review Buzz Merknya Squier Squiernya Seri atas Kata yang jual ya Gue gatau atas itu apa sih Tapi ini pasti Bergensi sih Soalnya ini signature nya Siapa James Johnson James Johnson Gue aja Basis gatau itu siapa gitu Tapi bodo amat lah yang pasti sih Dari penampakannya ini Oke banget nih ini warnanya warna-warna Bisa dibilang biru Ada Apa ya warnanya Metallic blue kaya telur asin gitu ya Masih Mulus banget nih mengkilat Dia matching headstock juga Ya matching headstock Warnanya sama ya sama body Bisa dilihat Kelihatan kan Terus Bass ini pasif Gue balik lagi Nah Ya kan gak ada tempat buat Narrow baterai Baterai kotak pastinya Jadi Penasaran juga sih bunyinya Seperti apa ya Karakter dari bass ini Ini Made in Cina Ya udah pasti Terjamin lah ya Merk-merk Cina juga Gue gak arah sih Tapi ini oke lah Dibanding Menurut gua Dibanding lokal kali Menurut gua ini Dari Dari materialnya Kayaknya lebih matang gitu Dibuatnya Semuanya sih lebih oke Dan ini 4 senar Lebih Anak band banget sih kayaknya Oke lah nih Bodinya apa bodinya Bang Apa itu Bodi apa ya Buzzwood Buzzwood Oh Bodinya Buzzwood Ya pakai Buzzwood Necknya Maple Neck Ininya Rosewood Iya oke Ya kelihatan kan Pasti udah tau sendiri lah ya Kalau gua Apa Telat-telat nyebut Pasti ada Yang punya ini ngasih tau Lo kedengeran kan pastinya Ya gitu lah Maklum lah ya Soalnya ngeteknya udah malem Iya Jazzbust ya Iya Jazzbust Squire Yang ngeluarin Fender Versi Bisa dibilang Versi bawahnya Fender lah Gua gak nyebut itu versi murahnya sih Soalnya Mahal juga Kalau lagi gak punya duit Ya Ini gua coba Semuanya gua tutup Kenopnya Ada 3 kenop Satu Untuk pickup depan Yang tengah buat pickup belakang Satu lagi Ton Udah pastinya Rata-rata Yang 3 3 Apa 3 kenop itu Mungkin Serinya seperti itu Cuma 3 pickup Satu lagi ton Oh iya Di Review kali ini Gua juga gunain Apa namanya Ampli Ampli Kuarin dari Yamaha Yamaha seri THR 10 Udah pasti Oke banget Buat Lo main di rumah Latihan di rumah Buat manggung Ya Ada kok yang cobain Enak juga gitu Gak mungkin Enggak Namanya juga Lo yang punya Pasti enak Supaya Laku dijual Oke Panjang Terus juga Gua gunain Apa namanya Jack Nih Jacknya Eh sorry Ini Jacknya Keluaran dari IVU Creator Dijual di Bangbong Musik Bekasi Ada 2 Tipe panjangnya Ada yang 3 meter Ada yang 5 meter Dari materialnya Oke banget Buat manggung juga oke Buat recording oke Buat recording oke Bisa Ya Noise juga bisa Ada hilangnya lah Gitu Enggak yang caur-caur banget Tapi ini oke banget Enggak caur Menurut gua Dengan harga terjangkau ya bang? Oh udah pasti Dengan harga terjangkau Enggak mungkin enggak Apalagi di Bangbong Musik Bekasi Itu semua harga terjangkau Siap boss Ya Jangan lupa dateng sini Lo Cobain Terus Lo bayar Jangan sampai enggak bayar ya Kalau enggak Ntar Gua enggak dapat duitnya Hehehe Hehehe Oke Gua Coba mainin ya Kasih tahu Review Gunanya Apa Hasil suara dari pick up depan seperti apa Terus tone ditutup seperti apa Ini gua cobain dulu ya Sambil gua pakai Apa Sample backing track Looper 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 Segini cukup Ini gua buka pick up depan Tonnya gua tutup Hasilnya gini Gua coba mainin aja ya Main ngasal aja lah One Two Three Four Ya Ini Tonnya gua tutup Pakai pick up depan Sekarang tonnya gua buka Gua Gua gak usah main panjang-panjang Oke Soalnya yang panjang yang lain Oke Cobain aja ya Nih hasilnya gini Gua kasih open dulu Udah Go One Two Three Four Two Three Three Two Two One Two Two selamat menikmati selamat menikmati tidak ada suaranya kan? belum saya buka ini menurut saya lebih middle sudah pasti soalnya pakai pika belakang rata-rata begitu selamat menikmati itu tone-nya masih ditutup, sekarang saya buka biar lebih clear dengerin ya sorry, ini ada biasa, gak apa-apa ini mainan gunbon, pengen gunbon kalau lo pernah main gunbon, gak apa-apa itu temen gue menongkrong ya, 3, 4 seringannya mungkin bisa buat slap atau isi-isi feeling atau solo oke, sekarang gue buka pika depan dan pika belakang tapi tone-nya gue tutup bunyinya kayak gimana? kayak gini dengerin ya? ya? selamat menikmati 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 nggak pegel gitu kalau lo main 15 lagu atau 4 album itu nggak pegel udah pasti, udah pasti lo kasih banyak job nanti kan itu ya dan lupa lo dateng ke Bang Bang Musik Bekasi ini barangnya ada disitu ready stock udah pasti dan barang ini menurut gue kayaknya cuma satu deh kalau boleh terlihat jadi lo harus segera dateng kesini lo bayarin ini bassnya terus lo bawa pulang jangan lo tinggal disini nanti dijual lagi sama dia toko Instagram aja Bang bisa tuh Instagramnya apa Instagramnya apa Bang Bang Musik Bekasi Bang Bang Musik Bekasi ya bisa lo lihat mungkin nanti bisa ditampilin ada disini nih gue nggak tau ada sebelah mana ya mungkin nanti ada ditampilin